guys welcome to wish wishes nah kali ini kita melanjutkan game Jekyll and Hyde sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter satu yang masih penuh dengan abu-abuan kita masih tidak mengerti maksud dari ini semua kita dikenalkan dengan Hyde untuk dokter untuk Jekyllnya sendiri nanti kita memang belum dikenalkan tapi kita belum bisa menambah nabak Jekyll itu yang mana guys dan ya kita masih belum tahu apakah relasinya hubungannya antar mereka ini apa semuanya guys karena disini seperti Hyde katanya sahabat dari Jekyll dia dapat semua warisan lain sebagainya seperti itu ya sudah terlalu lama lagi mungkin langsung aja kita lanjutkan dan kita mainkan game-nya Oke continue oke oke setelah ini kita coba kemana ya ini ya bentar data file Oh klub baru guys guys he believe that human have more than one echo tapi saya kalau manusia Oh ya manusia memiliki lebih dari satu echo Oh ya ini berbelah-belah ini sama sama oke review oke next boom oke I don't know kita coba jalan-jalan ini terus ini ya udah apa-apa nggak ada apa-apa sih something as ref oh ini 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 search for Mr. Hyde meeting the man that solve all the mysteries guys oke dikasih 50 Oh otoran data nanti dulu deh guys nggak salah ini ini temen kita belum and disturbance dan coba ya hai 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 Oke apa yang dilakukan kenapa dia di sini katanya apa yang kamu lihat apakah kamu nggak pernah melihat customer Oh my God gue bisa kalau kamu seperti hantu itu gitu gitu kita Hai apa kamu memandangku dengan hantu kalau kamu lihat sesuatu yang lebih buruk oke serem ya height ini hey you and a drink aku minum aku sangat butuh minum ini wes apa kenapa kau sangat hambar apa kenapa nih oh you looking down on me apa kamu meramekanku Oh nangis gaya sampai hebat oh oke cat ya ternyata ini si siapa oke ini anak I smell just thinking about it oke ini perkes case ya ya skip dulu aja ya oke terus apa dong total file spices were introduced with exploitation of colonies and improvement in transportation in this day the school called for it use a lot of spices spice spice on their food mana lagi eh mana lagi eh reveal yourself earthfield spirit ada apa-apa kan masa harus ini sih guys harus perkes case I smell just thinking about it hmm ya harus perkes case ya ini buat add ya skip dulu deh nggak ada apa-apa lagi nih apa ya apa ini ya kan nggak ada apa-apa loh kita kemana terus kita kembali aja ya kayaknya nggak ada apa-apa deh case nya harus bayar habisnya hmm ya kita kembali ke misteri trisenta coba yang koran nih ya guys ya kita beli 350 ever since that day I read the newspaper more carefully kalau aku baca itu koran itu lebih teliti lagi oke lihat artikel di wajah ini an unpleasant man oh ini kok share timeline ini selanjutnya dari yang disturbance tadi nih sepertinya yang keibatkan adanya kegaduhan di pub mengancam gitu itu pasti Mr. Hyde aku mulai khawatir dengan Jekyll aku nggak bisa hanya diam saja aku aku apa ya aku penasaran apakah Jekyll tahu kan ini aku harus meninvestigasi Mr. Hyde sendiri you can move to another oh kita bisa pindah tempat sekarang you can play additional case from the timeline the case you're working oke after you see the ending you can oh jika kita ada ending kita bisa balik gitu ya kita coba ke Soho dulu ya oh ada dua kita coba ke Soho dulu ya it hurts on that man that man has to be locked away from Sir please calm down pakong bisa mendeskripsikan pelakunya Fancy Black Ken Ken he kept dia tetap memukul ku sama aku kehilangan kesadaran ku oh aku melihatnya dia menuju sungai sebelum aku pingsan sungai driver time driver time hanya sungai tim yang dekat sini dia membawa kegaduan dimana-mana drunk eh itu excuse me apakah kamu membutuhkan orang bernama Mr. Hyde i have i have aku iya tapi aku lupa gimana aku melihatnya di pub atau di restoran tolong ingatlah gimana itu aku mungkin mengingatnya aku mungkin mengingatnya jika kamu mengajakku ke pub oke oke tata file oke last night a scandalous incident took place in London an undefined man of Harry Fang has been spotted ini Sing Si Hyde kaya saya dia menyerang berapa orang di dekat Soho dia membawa expensive can which he used to beat up the pedestrian sebelum dia menghilang ke jalan dekat sungai katanya gak ada apa lagi disini lexon suaranya seperti kaya pecah-pecah gitu ya guys ada yang kaya menjatuhkan pecah gitu-gitu ya gak ada apa-apa ya oke kita coba oh nya ada near driver coba ke near driver ya kaya sedekat sungai oke itu sesuatu Invisional man strange old man aku aku harus pergi hey you're looking apa kau mencarinya you're fine looking back akhirnya kamu kembali ya apakah kamu mencarinya benar apakah kamu melihatnya and kill a woman what you're talking about siapa yang kamu maksud apa siapa yang kamu maksud apakah kamu karena kamu sudah mencari jack the reaper jack the reaper i'm looking aku mencari orang bernama hide what oh perkehanku salah pergi oke aku harus pergi eh jadi jack the reaper tuh setaku kaya coba kan coba jadi tau ya lu gak salah seperti kaya dia seorang pembunuh atau bagaimana gitu guys jack the reaper oke oke kita coba gak ada apa-apa sih coba ke viserman ya ini excuse me apakah aku bisa bertanya sesuatu pada kamu eh maaf if i may apakah jika boleh aku ingin bertanya pada kamu beberapa pertanyaan aku akan menjawab apa yang aku bisa jawab apa yang akan mencari saat subuh katanya ketika the moon was spread ketika bulan bersinar there was a lot of fish so i've been sitting here jadi aku duduk disini karena banyak ikan gitu aku disini menunggu seharian kalau gitu apakah kamu melihat ada seorang yang lewat situ ketika dawn dawn itu fajar ya guys ya kayak pagi gitu kayak subuh gitu ya iya aku melihat orang yang harufaing lewat gitu ya dia menghilang ke Cavendish Square dia mengumpat dan berkata ya swearing mengumpat kata kasar gitu ya mata kita sering melihat tekanan jiden itu ketika aku malingkan muka aku melihat dia itu adalah muka yang aku harap tidak pernah aku lihat lagi jadi kayak mukanya seram gitu guys oke terima kasih kalau kamu mau ketemu dia lagi larilah matanya tidak seperti manusia oke the square apa yang terjadi oke let's go kita ke Cavendish Square oke hmm pokoknya enak tapi aku gak mau makan di jalan ini i usually i usually don't go to pubs biasanya jarang aku jarang tidak ke pubs gitu hmm apakah bisa tanya pertanyaan apa itu apakah kamu melihat horrifying man dengan nama Mr. Hyde hmm aku tidak yakin apakah kamu udah mencoba melaburkannya ke polisi atau kamu adalah seorang private detective atau sesuatu no i'm full to ask stupid question oke i'm not sure if the polis kan aku gak yakin polis membantu kita do you know what i think apa kamu tau apa yang aku pilih dari polisi oke apakah kamu merasa bahwa mereka mengganggu kebebasan seseorang yah aku merasa begitu nothing i can say anything when i am aku gak bisa berbicara apa-apa di luar so you think jadi kamu merasa kalau pajak itu sia-sia ya benar sekali berapapun manusia itu polis ya berapapun uang yang didapat oleh polisi kriminal itu selalu ada dan selalu ya remain the same selalu sama yah aku mengerti aku tidak membaca novel tentu saja aku tahu kala stiken well bagaimana membaca mereka sekarang oke kayaknya gak berapa penting deh oke CUT tunggu kamu butuh password untuk diset oleh pengguna kamu butuh password untuk kamu bisa masuk password kamu gak tahu titilnya tapi pemiliknya berkata begitu i'm getting paid aku dibayar untuk membandingkan orang sebelum eh tanpa password ya so go somewhere else jadi pergilah ke tempat lain jika kamu tidak tahu yang gak tahu passwordnya buat temanku tahu temanku temanku siapa temanku siapa temanku yang punya toko linen temanku yang punya toko linen di LA oke jadi kita ke oke le lagi ya guys ya bentar mau ngomong dulu Mr. Hyde Mr. Hyde Mr. Hyde aku gak pernah mendengar namanya aku kerja setiap malam jadi aku gak pernah melihat orang pada siang aku gak kerja gitu please tolong beritahu aku jika kamu melihat pria itu di pub oh tentu saja bagaimana rupanya aku gak yakin tapi aku dengar dia kayak tidak sopan menjijikan gitu-gitu horrifying apakah dia sakit my colleagues and I get sick all the time and yet we have and yet oke find that man Mr. Hyde against me what you like receive draft no I'm good thank you I'm looking for the name Mr. Hyde it's the mystery elixir that was made from the pond of a 5.000 year old Egyptian mummy ah mas apa ini sih ya kalau kamu gak tahu akan pergi oke old man-nya selalu berkata aneh-aneh ya guys ya foster foster opera oke apa aku bisa bertemu ya apa kamu pernah mendengar orang-orang Mr. Hyde hmm saya pernah menangkannya suatu tempat maafkan aku aku gak mengingatnya oh no airnya harusnya udah mendidih i'm sorry aku gak apa gak bisa membantu oke dia membantu ya kayak sih airnya mendidih lupa gitu ya oke hati-hati apa flyers ini if there is nothing oh itu hanya leaflets oke hanya iklan-iklan gitu mungkin ya horseman nothing gak ada apa-apa ya oke kita ke beli-beli ke linen shop ya uuuuh oke apakah kamu lihat orang-orang Mr. Hyde? hmm aku tak yakin apakah dia membuat satu masalah? eh ada berita artikel dan yang membuat gaduan gaduan hmm hmm di Soho so there are people that talk together a little data ada theater dan pub di Soho but the resistance running it blahblahblahblah oh ini the fabric just came in this month take a look excuse me do you are you looking for something? no it's not that bahkan kamu tahu pub di Cavendish Square? aku beritahu kalau ada password disana dia apakah kamu tahu passwordnya? oh itu semua all the requires no semua orang tahu passwordnya friend of your ask me temanmu beritahu bahwa aku harus tanya padamu he said dia ngomong kalau dia lupa passwordnya hahaha aku gak akan ngomong ok ok password is to love brandy is to know it well you are her what you took well you take a look at my words ok ini sudah oh sudah beres ya kasi apa ini ini apakah kamu lihat Mr. Hyde aku gak hmm ini don't you think blablabla prasis ya guys ini ya ok namanya familiar apa kamu tahu dia apakah kamu tahu dia apakah kamu masuk ke hide park where the crystal pill is is ok ikan orang-orang tua ini aneh-aneh guys ok gak ada apa-apa ok ini skip dulu ok kita kembali ke ke ventis oke ini oh i'm sorry kenal what then what is this to know brandy is to love to love brandy is to know it aduh guys kok mirip-mirip ya tadi ini loh aneh ya gini nih kayak to know brandy is to love it is it right you pick up some strange stuff i think you can i'll give you one more chance ok salah guys ternyata to love brandy is to know it is it right yeah i can go in ok yah kita salah pun gak apa-apa guys ternyata kita masuk ke pubnya ya oke apa kamu mau liat mr heart hmm aku gak yakin dengan namanya kenapa kamu carinya apa yang dijadi dengan dia eh dia mau bla 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 ad did you see he trample a young girl i have a young child too that is itu berdeka yang bukan manusia monster katanya please tolong tenangkan dirimu terimakasih i'm sorry just gonna this morning so if anything oh dia orang baru ya oke kita lanjut ini apa saya bisa ngomong ya eh ini ini aku punya pertanyaan how about glass of abstinence insurer oke kalau kamu bisa beritahu apa jadi kemarin malam oke ya tentang itu the main name must be mr height kalau kamu tell me where he went and what as he did so jen jadi namanya height aku bahkan ini tak menyuka dengan namanya thinking about him makes me shudder aku saat biasa jika kamu dapat menceritakan kejadian yang terjadi aku gak mau bicara denganmu lagi tanyalah pada permit disana dia melihat semuanya aku merasa bad luck bernasih buruk kalau aku mengucapkan sesuatu tentangnya oleh karena itu aku memesan private court oke kita ngomong sama permitnya ya permisi apa kamu tahu because the mayhem orang yang membuat kericohan intinya kayak gitu kemarin malam oh maksudmu horrible man aku tidak mau bertemu dengannya bahkan memikirkan orang seperti dia lagi kalau misal kamu mengatakan hal lain tentangnya aku tahu kamu tidak mau tapi aku mohon aku butuh informasi darimu yang membantu gitu ya dia mengancam orang it's impossible itu gak mungkin kalau kita bisa describe dia properly dengan layak gitu kalau kamu mengatakan hal lain kalau kamu mengikutiku to some street i'm sorry i don't want to talk about him right aku gak mau bercerita tentang orang ini sekarang oh iya aku paham kita harus lapor ke polisi secepatnya have a nice day semoga kamu baik i think there is police constable somewhere in Cavendish Square i'll have to go and tell him okay seems to be in bad mood in the early morning and disappear in the Cavendish Square while swearing head to the alley my alley oke kita coba ke ke polisi ya oke polisi mana sini kalau misalnya ini hari ini siapa kamu sedang menginvestigasi apa yang terjadi kemarin apa yang terjadi dengan pop aku gak mendengar apa-apa tentang itu apa yang terjadi ada orang namanya Hyde dia mengancam bartender dan ya barmaidnya dan mengacaukan buat masalah oh akhirnya ada bukti yang membantu dari masalah ini aku akan laporkannya ke atasan gitu ya terima kasih aku akan mencari lay gitu ya oh additional cash open oh go lah oke cash baru lagi di timeline oktober oh satu bulan setelahnya apa ini kemana ini guys gak ada apa-apa di sini ke popnya lah oh ini apa eh eh oh kita tolong hmm ke popnya coba ya nggak nggak bisa ngomong sama siapa-siapa lo ini kemana terus hmm coba 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 apa bukan tentang case ini guys eh close bentar bentar ada apa-apa lo itu itu mau ngomong sama siapa drink i need a drink gak bisa ada yang ngomong itu better fit the church letter the church letter is only the block away the most delicious lamb pipe pie kambing hmm eh gimana sih ini there's plenty of novel to read gak ada apa guys hmm gak ada apa-apa kan hmm kita cek sekali lagi di pub ya kalau gak ada kita kembali aja ya ini gak ngomong ini gak ngomong gak ngomong ini gak ngomong gak ada kita back aja lah ya 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 oktober ini September jadi yang tadi case tadi di timeline itu setelah ini guys setelah peristiwa ini oke kita ke cek ke rumahnya Mr. Hyde ya oh next day oke apa ini oh beli lagi ya ternyata guys oke oke mungkin hmm sampai sini dulu guys jadi kalau mau beli pun masih kurang ya jadi tunggu aja aku akan coba cari dulu uangnya ini buat bisa lanjut ke case-case berikutnya guys jadi sampai sini dulu untuk game tickle and hide semoga kalian ya terhibur sejauh ini meskipun saya bilang kentang ya guys gak gak jelas semuanya karena ini memang belum selesai dan juga masih banyak beberapa hal yang harus dilakukan kulakukan nih sebenarnya gitu it's okay lah jadi mungkin sejauh ini sini dulu aja kalau kalian penasar tentang kelanjutannya kalian bisa tunggu kalian bisa pantangi terus kalian bisa juga mungkin subscribe kalau aktifkan loncengnya bagi kalian gak ketinggalan dengan kelanjutan berikutnya oke guys thank you always wish the best for you always dream hide and race it bye 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 bye